baksa kenapa? orang anak kelasnya mau ceritanya bahwa kita mencintai orang yang apa-apa tapi gak usah diru paham ya, gak serah bakat misalkan aku misalnya seneng idola aku ini aku niru ngalimi, malah orang hati niru selucunya guliani, gak usah niru ngalimi malah lorok apa gak ngapalah koran sih, ngapalah alfiah terus sinawianatut tolipin, nah aku bergolik duwe malah bujumu nyanyi malah malah bencana besar orang itu gak ada kapasitasnya serah usah niru, kayaknya aku ngidolah kanji nabi, tapi gak yang berat-berat buat niru, dhajut orang rakaat terus apa dhajut sikil murung lempoh terus dhajut sikil murung lempoh terus rakaus niru aku ngidolah dhajut orang rakaat, terus dhungaku kanji nabi, saya idola, mereka idola pantes mawan, sholat ngantinya kalau aku buat akramul khalgi kan ngantinya aku buat usah aku buat akramul khalgi aku buat akramul khalgi sholat ngantinya aku buat akramul khalgi nabi itu yang benar paham jadi orang sadar apa? kapasitas serah usah niru usah al-khorni sementing niru fir'an sementing niru fir'an sementing niru fir'an mungkin kalo wajaknya memang takbir itu saya tulis sengaja saya bacakan persis teknya Abul Qasim al-Junaidi itu siapa yang gak kenal dia orang paling populer di dunia tasawuf namanya Abul Qasim al-Junaidi sehingga jadi definisi ahli sunnah dalam konteks modern konteks kekinian konteks yang imam syafi'i ini disebut modern modern yang ala kita ciri utama ahli sunnah di zaman akhir itu dalam akidah yang buatan Abul Hasan al-Syari yang buatan Abul Mansur al-Maturidi dalam faqih mengikuti salah satu madab empat ini aku Abu Hanifah, Imam Malik atau Imam Syafi'i atau Ahmad bin Hanbal dalam tasawuf mengikuti salah satu madab yang dianud Abul Qasim al-Junaidi atau Imam Syintan Ghazali itu mengapa menjadi definisi begitu? karena dulu wadah urmas yang nentang firqoteng Arab kata yang nentang itu takrifah apa Nabi rata ngentikan kamu itu gak usah terjebak dengan omongan mereka bahwa Nabi gak pernah ngentikan definisi ahli sunnah jamaah seperti itu ya tentu Nabi gak akan ngentikan seperti itu zaman Nabi kan belum ada Imam Muzali belum ada Abu Qasim al-Junaidi tapi kita percaya dengan definisi seperti itu karena kita tetap percaya ahli sunnah adalah orang yang kata Rasulullah orang yang mengikuti perilaku saya dan mengikuti para sahabat saya itu tek yang dikatakan Nabi lalu kenapa kita menyebut Imam-Imam kita sanat-sanat kita karena kalau kita gak menyebut pertanyaannya adalah kamu kok tahu kalau sahabat melakukan itu kata siapa? kata guru saya ya kan kamu gak bisa langsung mengatakan kata Nabi ya Nabi Rauwi Muzali Imam Bukhari Imam Bukhari ku Sopo muridnya Imam Shafi Imam Bukhari itu priorinya setelah Imam Shafi saya hafal sanatnya Imam Bukhari sampai Rasulullah saya punya sanat saya sampai Imam Bukhari sehingga kita mau gak mau harus menyebut ulama misalnya kita takoi kita ada Amerika tidak ada kita ada Amerika yang ada di TV kita ada TV yang ada di Sanat kalau Imam Shafi itu ada di Sanat jadi kalau yang ada Rauwi? anak Ketua DPR tersangka jari yang mana? jari TV sacanat itu ada di TV tapi Raiso? roh dewa mungkin roh ke KPK pas nyidang nabi dawang ini, roh ulama nabi langsung, kok roh nabi dawang itu apa yang menilai ngibi di mas kanjeng gila-gila itu udah nyebut guru, mulanya ada tradisi nyebut sanat, disebut nyebut ulama, tapi santri-santri ini kadang goblok, orang ngomong, gak ada ulama yang penting nabi ulama itu bisa salah, kalau nabi kira-kira salah, jari-sapa jari ulama, kok jari ulama jari-sirah percaya makanya gak goblok kok jenemen-nemen goblok aja-aja kalau nabi ulama goblok kok nganti-nganti sanat itu makanya masjur dalam ilmu toreka, ilmu hakikat, masjur itu pepatah, laulamu rabbi lama arafna rabbi wa laulal ulama, lama arafna ambiya, laulamu rabbi tentu kita gak ngerti pengiraanku itu kita roh pengiraanku kita roh pengiraanku misalnya roh pengiraanku roh pengiraanku langsung roh diwari gurunya, pengiraanku wujud, kidam bako, dikenal gurunya tersebut-sebut, us-usul itu mau ngerti kaki-kaki liwat guru, roh kaji nabi mengaku misalnya misalnya kulau muridnya bahamun, bahamun muridnya bahzubar, bahzubar muridnya bahfake mas kumambang muridnya bahamahfut termas muridnya sayyid abibakar sato singarang ian atub talibin muridnya sayyid usman sayyid zedini dahlan muridnya sayyid usman ad-dim yati terus nganti untuk imam shafi imam shafi segampang muridnya imam malik imam malik di guru jenai ibn syihab az-zuhri ibn syihab di guru jenai imam nafek imam nafek di guru jenai abduh ibn umar abduh ibn umar menangyati nabi Muhammad sallallahu wa'ala sallallahu wa'ala itu dua palsanat tidak ada palsanat tidak ada palsanat yang menempel pokoknya jari saya saya bangun itu gampang itu gampang itu apa? gampang di sana ahli ini saya takut tapi kamu mau nah sehingga karena nanti klaim tentang nabi itu bias bikinlah kriteria siapa yang sanatnya paling akurat tentang tauhid kita menyebut abu abu siapa abul hassan al-asyari sama abu mansur al-maduridi siapa yang paling akurat dalam sanat al-mutasawwab kita menyebut abul qasim al-junaydi dengan imam wa'zali siapa yang paling akurat dalam sanat fiqih kita menyebut misalnya abu hanifah siapa urutannya imam malik imam siapa syafi'i ahmadin hambal ini sesuai periode karena wulidas syafi'u yaumamata abu hanifah imam syafi'i itu lahir ketika hari kematian abu hanifah gila seperti itu yang jelas tahunnya sama sehingga kita harus sebut abu hanifah dulu karena paling senior paling awal nah sanat pekih misalnya begini saman saya tidak bedai karena arah percaya merokok saman saya tidak bedai orang wedok yang dipegat buju ini dipegat berapa coba kalau menuruti quran kita tidak bisa quran itu menghentikan mujmal menghentikan walmutallakotu yatarobbasnah bianfusihnah salah satakuru orang yang diceraikan suaminya idahnya itu tiga kali qur'un tidak loh hanya tiga kali qur'un kemudian abu hanifah berberapa qur'un itu suci dari imam syafi'i qur'un itu het sehingga itu tiga kali putaran masa het sehingga itu tiga kali putaran mata suci dan trennya sama kalau tiga kali putaran suci berarti sama dengan tiga kali putaran het sebetulnya polanya sama kisaranya tiga bulan tiga bulan setengah karena satu bulan perempuan rata-rata ya het ya suci kalau hetnya enam hari berarti suci nya dua puluh empat hari nah oke pertanyaannya adalah iya itu yang het terus kamu terus mentang-mentang tanpa guru ngomongin terjemah kata Allah yang penting kalau asal dicerekan suaminya idahnya itu tiga kali masa suci atau masa het ya tadi yang khilafnya tadi ya atau kebalik tadi yang khilafnya shafi'i dan abu hanifah mam shafi'i mengatakan tiga kali masa suci abu hanifah het itu dibula balik sama sebetulnya karena ya ya sama lah kira-kira makanya mirip lah khilafnya itu dalam bahasa oke lah itu khilafnya pertanyaannya adalah iya kalau het kalau perempuan tadi sudah tidak het misalnya wanita hamil wanita hamil itu het dalam yang wajar saja tidak het akhirnya kita tahu ternyata itu tidak memasukkan mutolakot yang dicerai tapi posisi hamil akhirnya yang posisi hamil tidak ikut ayat tadi tapi ikut wa'ulatul ahmali ajaluhunna ayyatu'na hamlahun bagi yang hamil idahnya adalah melahirkan oke lalu orang berpikir begini kalau yang idah dengan het trennya kan 3 bulan 3 bulan setengah tidak apa kan tidak kalau 3 kali masa suci atau masa sehat trennya berapa kali 3 bulan sampai 4 apa bulan tidak apa kalau 1 bulan kan ngalami het ngalami suci oke kalau hamil berarti dia idah berapa bulan tidak apa tidak apa tidak apa harusnya kalau dicerai hamil pas bulan pertama berarti idah 5 bulan tapi tidak saya dicerai pas ke-9 idah hari nah ini yang menjadi misteri terus akhirnya ada debat kusir antara para sahabat tidak mungkin saya duduk di sana Imam Shafi debat kusirnya begini pernah ada satu kejadian itu kan berarti sahabat itu orangnya cerdas-cerdas mau dididik Nabi kamu tidak dididik aku orangnya cerdas mau dididik Nabi cuma jumlahnya tidak signifikan paham ya tapi ini ceritanya peki kamu mengajikan tasawab banyak ini saya memang dulu sebetulnya saya itu spesialis peki apa sih ini juga orangnya dari ini saya kecewa karena saya mengajikan peki saya harus mencari tidak kalau misalnya trennya salah satakuro kan tiga bulan atau tiga bulan setengah atau empat bulan lihat jumlah jumlah bulannya tapi kalau jumlah harinya sebetulnya trennya sembilan puluh hari tapi kalau jumlah bulannya bisa empat bulan bisa karena jumlah bulan itu bodoh ini ini sudah tidak marah saya harus sekali-kali mikir detail misalnya contohnya sebetulnya kalau jenap kalau sakralan saya ini bulan apa? apa? julia yakin ya? saya ini seri khed tanggal piro sesuat tanggal 5? 25 khed tanggal 25 anak santri tidak ini goblok orang biasa detail kalau kagian hutang atau kagian masalah nah saya mulai ini saya seri bulan julia oke bulan julia berarti nak khed roto-roto kan 6 hari besok tanggal berapa? 25 terus awal agustus berjuli agustus ya? apa? suci bareng suci tanggal berapa? kalau 6 hari berarti tanggal 2 sanggapnya tanggal 2 agustus suci akkolutuhri kan 15 hari berarti akkolutuhri 15 hari kalau 15 hari berarti tanggal 17 agustus khed lagi tapi itu jarang terjadi karena rata-rata khed itu 6 hari berarti akkolutuhri rata-rata 24 hari coba sekarang kalau 2 tanggal 2 apa tadi? agustus dia suci ditambah 24 26 baru khed lagi 2 khed lagi agustus september baru tanggal 2 suci lagi berarti sudah berapa kali ngalami khed suci khed sudah ngalami berapa bulan tadi? juli agustus september terus aku berhubung santri rapat yang kalian mikir pokoknya telung bulan itu telung bulan itu telung bulan itu juli ini untuk nguri faham? maksud akhirnya kiai-kiai yang biasa cerdas ke sekolah melalui goblok pokoknya tidak ada telung bulan patang bulan terkadang ada kiai yang merotok cerdas yang tegas maksudnya ya tidak bulanannya tapi tidak dinanya podoh faham? faham? maksud kalau ditung bulan dia mau mulai juli agustus september kamu bisa nganti oktober terus yang mana patang? patang sasi padahal juli ini ngicipi september ini ngicipi ngara faham? maksudnya jadi jumlah harinya sama tapi jumlah bulannya dikatakan tiga bulan atau empat ayo mikir di jajan suarga faham? nah itu waktunya anak 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 lahir 6 desember 2006 terus pas 2007 tanggal itu berarti lagi desember tanggal berarti 24 ditambah 2 berarti 26 hari padahal mereka berarti 20 tahun berarti sesuatu setahun setahun dua paham ini contoh ini ini terrapu dengan anak anak lahirnya desember 2006 tanggal 6 berarti 2006 adakah? batlikordino bareng tanggal loro 2017 kalau takutnya pernah sopuk, jadi anak lahir tahun anaknya 6, maksudnya itu 1 tahun bayangannya 1 tahun Melayu padahal baru 26 hari aku bila-bila di pantai yang rata usina salah satu kira itu pereka itu tolong wulan kalau tolong wulan, tolong ketan, atau tolong suci atau limang wulan yang tegas yang tegas tegas, mbakmu hukum ini tidak bisa tegas menghitung-hitungannya tidak bisa tegas tegas ketika itu KT malah menyatakan seri KT itu tanggal pitulikur, Juli mesti ngicipi Juli yang ngicipi Agustus, kok gurinya yang ngicipi ngarep? ngicipi gurih apalagi menang ngitungnya itu anak tahunnya jadi bodoh anak-anak ini KTU Desember tanggal pitulikur terus suci terus mbak Arani, lho Rakyatnya setahun hahaha paham apa maksudnya? paham apa maksudnya? paham apa orang lain jemputnya paham Alhamdulillah, itu cerdas juga bangga kalau jemputnya cerdas terus mikir hutang kok cerdas itu waduh orang dihutang kesunatan, sementing yang dihutang maritawaduk tapi juga kakek satu pulau ya misalnya 10 juta tidak sampai dihutang rakyatnya berapa? rakyatnya berapa? rakyatnya berapa? tapi juga-suga, paham pengusaha itu sesuai kapasitasnya kalau hutangku haram seanduri asetnya utangku haram asetnya berapa? asetnya berapa? asetnya sekitar pun internya waduh tidak tidak ada lah saya harus kaya gede hahaha tetap tidak ada lah tapi hutangku sudah tidak ada lah kalau tidak bisa mikir kalau tidak hutang itu tidak bisa saya tidak berdaiman lalu masalahnya terus sohkabat ini bikin tren Sayyidina Umar berpikir trennya Tuhir tetap trennya Salasata Kuro itu 3 bulan tren ya apa? 3 bulan 3 bulan 4 bulan dikiaskan sama trennya orang iddah karena ditinggal suaminya itu kan 4 bulan 10 hari waladina utawafona minkum waedharu na'zuhaceh yatarobbas nabi anfusina arbat asyuriu itu kan 4 bulan sebuah hari mpun saya nih berarti trennya khed trennya Salasata Kuro ya berapa tadi? 4 bulan apa? dihitung hari sebetulnya lebih akurat kalau dihitung hari makanya ulama menafsirkan arbat asyuriu wa asyuriu itu dihitung hari bukan dihitung bulan karena nanti yang mungkasir yang pecahan dihitung hari paham ya? karena pasti ada yang pecah misalnya pas mati tanggal bitulas ya pas mati berarti kan ngicipi julio separuh ngicipi agustus separuh berarti nanti ngitungnya ya tetap julio agustus 17 satu bulan padahal gak mulai satu julio karena kita pasti ngitung pecah paham ya? makanya arbat asyur wa asyurah tetap dihitung hari bukan dihitung bulan karena kalau dihitung bulan pecahnya ruwet mereka kadang bujunnya mati pas tanggal bitulas kan gak mesti mati tanggal siji apakah mereka mau ngitung terus tapi gak mati tanggal siji pak kenapa ini gampang ya orang mati kok janjian ampun lalu sekarang ada masalah ini ada si Dina Umar ada si Dina Ali ada pas itu siapa banyak lah sekarang tak boleh nih tiga kali masa suci atau masa ketua tidak membuat doa seorang hamil kan gak? idahnya melah lalu idahnya berapa bulan kalau diceraikannya bulan satu hamil berarti tidak sangat mulai masalahnya ada kejadian begini subayah al aslamiyah gak sejenis subayah al aslamiyah ini itu bujunnya mati kurang 16 Dina ngelahirnya kila selawih Dina jadi bujunnya mati ya mati tenang mati tiw pas baru mati 16 Dina kila selawih Dina subayah ngelahirnya berarti ini idahnya karena idahnya orang hamil melahirkan meskipun jumlah harinya gak sikni karena kila 16 hari kila 25 wesh ngelahirnya tenang debat akhirnya ada si Dina Ali ada Abu Rero ada si Dina Umar debat separuh sohabat berpendapat idahnya digulai atwalal ajalain atau abadal ajalain digulai tren paling panjang tren paling panjang adalah anggap saja tetap harus idah 4 bulan 10 hari piye-pye ikut trennya idahnya orang yang ditinggal mati tren loh bisa anda mengatakan tapi dari si Dina Umar orang-orang piye-pye itu pas mati ibu Joni statusnya hamil statusnya hamil yang melebuni ayat faedah itu wa'ulatul ahmali ajaluhunna ayyadu'na hamlakun jadi si Dina Umar orang-orang 4 bulan 10 hari tetap idahnya bareng lahirnya selesai piye-pye ini pas ditinggal mati ngelanang hamil berarti hamil idahnya asal melahirkan selesai tapi dari sahabat yang separuh ini tapi orang lagi ini 16 Dino Allah sepoknya saya Dina Umar orangnya kotak meneh ada 16 Dino mbak sing lanang dipendam wosolah rabinah saya Dina Umar parah sangking kotak piye-pye orang wa'ulatul ahmali ajaluhunna ayyadu'na hamlahun wes untung pas itu Rasulullah juga suka wosbar debat gitu di sini ya biasa sahabat debat jantung kok ujung-ujungnya tak kok kan nabi 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 rawuh tak kok diterangkan ternyata nabi ngertikan suh biya itu sudah boleh nikah karena piye-wai dengan definisi dia hamil idahnya ya malah irgan ternyata meskipun baru 26 hari piye-pye pas mati statusnya hamil nah kalau hamil berarti idahnya melahirkan setelah melahirkan berarti idahnya seles dari nabi subeah ada yang berkahwin ya rapopo nah jantungnya yang nekat bahwa baru lahirnya yang lahirnya mati nah subeah itu terkenal seperti itu orang-orang ceritanya suh abad protes tinggal mati yang lahirnya lagi melihirnya tata rodina lirijal yang dikak lagi mati tata rodina lirijal bahasa Jawa ini tapi aku si binomar kan dari sobat jawa jadi tata rodina lirijal nah oke itu kalau pakai rasa kan pas masak baru berapa tadi 26 hari kok sudah idahnya selesai padahal tren dalam idah tiga bulan atau empat bulan atau dalam mutawafan an-hazaw juha empat bulan sepuluh hari oke itu dalam rasa rasa paham mungkin ya problemnya rasa adalah goblok problemnya rasa itu adalah goblok kalau pakai akal ya benar tadi tapi tak contohnya selesai ngaji sekali mikir bareng gak duit hilang itu mikir caranya bisnis mikir detail caranya mengakali mikir bareng pas pekeh gak bisa apa mikir tawari caranya mikir tidak rasanya bodoh ini yang benar wakal begini idah itu disyariatkan adalah supaya tidak ada ikhtilabun nasab tidak ada campur-campur nasab misalnya seri kalau contohnya aduh rukin itu tahu keren misalnya seri itu dirabi rukin misalnya nama paling populer bareng dirabi rukin terus dipekat karena ini bengi itu tidak dijimak yang jenisnya rukun itu tukaran dipekat mungkin gak kelakuan rukin itu mungkin gak tapi tidak itu hukum lihat contohnya 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 itu kita menyebut jimak ini harus inna buhaelaistahhi minalhak wawawawu laistahhi minalhak Allah itu tidak malu kalau membicarakan bareng apa bengi jimak seakan tukaran langan keriting itu orang-orang ingin belajo gue hanya mengiyai jubli rantuk apa-apa kan dia dulu ketika cerai posisinya kiai walhasil manggel kan karena diungkit-ungkit kekiai nanya terus meni tolak kiai sudah kamu saya cerai ini kalau dalam fakih disebut dia menceraikan istrinya di kalasuci yang pas suci itu di jimak ini penting kata jimak karena apa? kata jimak ini kata kunci potensinya adalah sepirmanya Ruhin ada di perempuan tadi berarti potensi hamil atau potensi jadi anak potensi jadi orang yang keriting yang petengnya cawetol mau ada benih keriting tidak gendut karena gennya seperti itu lalu ini kan disebut mutolakoh lalu kita sepakat perempuan ini disebut mutolakoh terus karena ini mutolakoh syariat bikin aturan iddahnya tiga kali masa suci secara matab syafi'i atau tiga kali masa selesai selesai ini Juli tanggal berapa ini? 25 kita tentu punya akal punya akal ya punya akal KB ulama ini akal banget oleh dia akal ternyata Juli tanggal 25 Agustus 25 tidak gendut September tidak gendut hamil berarti berarti iddah yang nanti cakriting metu paham ya? udah ternyata tidak dijimak ruhin begini dipegat ternyata Agustus tanggal 17 atau Agustus tanggal 25 gendut kita tahu secara akal secara medis tidak gendut berarti bukti tidak hamil oke berarti kita yakin tidak hamil bukti ini head berarti sepirmane ruhin musnah jadi head oke tapi head pertama ini coro syariat meragukan jangan-jangan nyuan sewa istiqaduh atau kaget dipegat terus pendarahan paham ya? mungkin enggak? mungkin oke akhirnya ditambahin satu bulan lagi head kedua kedua bisa saja sampai head ketiga ternyata head sampai ketiga satu, dua, tiga sampai tiga bulan head kita pastikan enggak hamil sehingga kalau dinekahi orang lain ada kepastian bayi keriting rauh anak-anaknya zaud sani karena terbukti rahimnya bersih buktinya head berkali berkali berarti bersih orang-orang campuran nasak sehingga anak-anaknya dirabi orang-orang anak-anaknya bukti kedua paham ya? yakin ya? berarti semangat idda adalah memastikan rahimnya bersih nah kalau semangatnya seperti itu saya tidak tahu sampai orang yang ditinggal mati yang lanang hamil sangang wulan yang lanang mati suruh sampai mongkar nakir macam-macam yang wedok terus melahir kan enggak mungkin ada istilah yang ansep anak-anaknya makanya hari itu juga jadi Sidrinomar menah buktinya dipendam tidak ada istilah yang ansep oleh kawin tetap pernah terjadi ikhtilatil ansap nah ya baru kelahiran pas misalnya terus dirabi rukin tetap anak-anaknya rukin tidak bisa tidak bisa mati jadi hamil berarti nasap selesai karena rukin susulan nah sehingga kalau dengan akal itu orang hamil sanggir ngelahir selesai dianggap suci paham maksudnya mulai ngaji yang mengganggu akal bareng lalu orang santri yang husuk-husuk rasanya mengganggu akal senangnya mengganggu rosak kok tegu lagi tinggal mati terus rapi ini hukum orang kok tega-teganan ini hukum maksudnya hukumnya idahis bareng rapi-rapi urusan masing masing-masing kok makan rosak orang orang makan kuliner tapi ada rasa-rasanan itu rusak akal rasa-rasanan ada orang paco nah sebab itu cara hukum peke cara pengiraan ada orang rabi ada orang dijimak terus pegatan ada idah ada orang ada orang nah iya kuehku idah nakah tumul mu'minati summa tolak tumuhuna minkobli antamasuhuna yufamalakum alaihinna mina'idhahdin tak taduna ada orang yang ada rabi orang yang ada jimak yang ada pekat ada orang ada ada kemungkinan ikhtiladil tidak cuma kalau yang rabi terus kita ragu saja misalnya terus terus bodoh tidak pekat tapi orang tidak kumpul lo yang percaya apa ini saja ini mau tenang lagi kumpuli orang ada idah tapi yang percaya gudul ini mesti hahaha tapi saja alasan idah ini tidak ada alasan idah itu supaya tidak ada terjadi dua nasab sementara ada sementara sepir akan digumpul tapi kalau orang ikhtiat apa rai rai yang mesum itu itu kudu tetap ada kan yang percaya apa tidak mungkin orang jawa ada kucing tergerak kalau tidak dipanggil problem itu saya yakin misalnya Rokhin ya Rabiwa ngayu terus ini dia tidak pegat tidak apa Pak Rabiwa orang tidak rasa nefles saya percaya apa ini orang orang saya percaya kecuali terus barakat di koma sadar terus megat paham nah sekarang sampai tidak berbeda ketika Imam Shafi'i menghentikan bahwa orang yang ditinggal mati suaminya iddanya itu 4 bulan 10 hari bagi yang hamil itu sanat yang di kanjeng nabi mereka kanjeng nabi tahu mutus hukum itu pada subiah al-aslamiyah jadi saya menyebab Shafi'i maknanya madhab yang disanat kanjeng nabi terus akhirnya kita menyebut saya madhab imam hak paham ya cuma kita menyebut imam Shafi'i mergoy yang menerang sanat yang menerang ilmu ini langsung menyebut nabi malah aneh jadi panjang makanya kita menyebut sebabnya dulu paham ya aku ketua DPR jadi tersangka jadi TV gelap gelap nyebut sanat paham paham ya lakas itu aneh kabe kata kampus kampus kenapa kita harus berada Shafi'i dia lelaki kita lelaki dia bisa mikir kita bisa mikir ya ini pinter goblok keurusan pikir pikiran lalu rakan nabi liwat sopo tapi roh langsung kan gak mungkin harus liwat sanat makanya terus di tradisi pesantren waras waras ada sanat ada mudah mudah sanat sanat saya juga orang mudah ini tapi orang imam sokhaih muslim mengatakan inna hadal ilma dinun fang zuru aman tak huzuna dinakum ilmu wak 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 jupuk kusopo gurune misalnya kalau bapak 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 wapal koran ngaji badula badula ngaji gina ngaji saed ngaji barwani barwani ngaji bangunawir terus kita harus menyebut sanat orang kok terus lawaran kusopo moco ngun bangun ngun ngun jari ini sembur ngun ngayat pendek ileng kacau makanya kita menyebut kenapa kita mendefinisikan ahli sunnah itu yang dalam fakih begini dalam karena andekan laulala ulama lama arufnal ambiya sama walau lamu rabbi lama arufna rabbi andekan tidak ada yang mendidik kita kita pun tidak tahu Tuhan akhirnya kanji nabi pun menghentikan malam yas gurina selam yas gurillah orang yang berkata manusia orang berkata pengheran mulanya pengheran menghentikan anis kurli walih walite kamu wujud karena siapa ya karena bapak ibu meskipun kita tahu karena keras tidak Allah tapi pilih pilih yang lahir nombok emu ya kuduh anis kurli walih walite kamu harus terima kasih sama saya kata Allah dan sama kedua orang Tuhan